Gilatan cahaya yang terang membangunkan Pietro Wilson dari keadaan vegetatifnya. Dia duduk dan membersihkan pasir dari dirinya sendiri, melihat sekeliling gurun terpencil tempat dia berada. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Hal terakhir yang dia ingat adalah mengungkap perintah rahasia dari para pemimpin organisasi SCP sebelum mereka menyatakan perang terhadap kemanusiaan. Sayangnya, bagian terpenting dari dokumen itu telah disensor. Sekarang, dia ada dalam misi untuk akhirnya menemukan mengapa organisasi SCP mencoba membunuh setiap manusia terakhir di planet ini. Tapi, ada hal lain yang harus dia tangani terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Pietro berkata dengan lantang saat dia melihat tanda vitalnya di layar SCP-5000. Dia masih ada di dalam baju sirai eksklusif yang membuatnya tidak terdeteksi oleh indera manusia. Dia memeriksa tanggal dan terengah-engah karena terkejut. Tiga bulan? Saya sudah pingsan selama tiga bulan? Dia berdiri dan melihat keseberang padang tandus. Layar di dalam baju sirai itu menunjukkan bahwa dia telah melintasi setengah negara sejak dia meninggalkan lokasi 19.3 bulan lalu. Pietro menatap salah satu tangannya. Dia memegang koper kulit hitam. Dari mana ini datang? Dia bertanya-tanya. Pietro tidak tahu apa isi koper itu. Tapi yang dia tahu pasti koper itu tidak bulan. Dia mencoba melepaskannya. Jarinya tidak mau terbuka. Dia menggunakan tangannya yang lain untuk mencoba dan melepaskan tas itu dari dirinya. Tapi tangannya hanya menggenggamnya lebih kuat. Kemudian, gelombang ketenangan menyapu dirinya. Sesuatu di dalam kepalanya berbicara kepadanya. Tapi itu bukan suara. Lebih seperti perasaan. Ini adalah rasa tujuan dan misi baru Pietro. Dalam hidup adalah mengirimkan koper ini ke SCP-579. Tidak ada hal lain yang lebih penting. Pietro Wilson menarik nafas dalam-dalam dan berfokus pada tujuan hidupnya yang baru. Dia masih ingin mengungkap alasan mengapa organisasi SCP mencoba memusnahkan umat manusia. Tapi ini harus menunggu sampai dia mengirimkan kopernya ke SCP-579. Pietro tidak tahu persis di mana 579 berada. Tapi dia bisa merasakan tarikan ke arah tertentu. Jadi dia mulai berjalan. Pietro menampilkan informasi yang disimpan dalam baju sirah SCP-5000 dari database organisasi. Dia menemukan bahwa semua informasi tentang SCP-579 telah dihapus dari catatan. Satu-satunya informasi yang berguna dalam dokumen adalah bahwa SCP tingkat keter terletak di lokasi 62C. Setidaknya, Pietro memiliki tujuan untuk dituju. Dia melakukan perjalanan selama berhari-hari tanpa melihat jiwa yang hidup. Tapi dia melewati ribuan mayat. Dia mencoba untuk mengabaikan mereka, tapi ada yang menonjol baginya di dalam rumah saat dia mencari persediaan. Itu adalah tubuh anak laki-laki yang baru saja meninggal. Dia tidak mungkin lebih dari 8 tahun. Dia masih sangat mudah, pikir Pietro. Dia membungkuk untuk mengambil mayatnya dan menguburnya di luar. Saat tangannya menyentuh tubuh itu, kulit bocah itu mulai bergerak. Seolah-olah ratusan makhluk kecil sedang berlarian tepat di bawah kulitnya. Kemudian, dari setiap lubang keluarlah ratusan cacing kecil pucat, masing-masing dengan wajah anak laki-laki. Mereka semua terkeke saat berangkak dari tubuh bocah itu dan masuk ke saluran pembuangan beberapa meter jauhnya. Pietro melompat mundur dan lari. Itulah orang terakhir yang saya coba kubur, pikirnya. Pietro berjalan ke depan. Ratusan cacing tawa kecil menghantui pikirannya. Sampai dia membuat jarak yang sangat jauh antara dirinya dan tubuh bocah itu. Pietro terus berjalan menuju lokasi 62C. Dia melewati lebih banyak mayat tapi memutuskan untuk menjauh dari mereka. Meski baju sirah itu membuat Pietro tidak perlu istirahat, dia hanya bisa melaju cepat. Dia memasuki kota kecil yang terbengkala yang terlihat seperti sesuatu yang berasal dari film Barat Lama. Gundukan rumput kering berhembus melintasi jalan. Pietro duduk di tangga kayu di bar lokal dan beristirahat. Dia melihat kopar di tangannya. Dia tidak memiliki keinginan untuk membukanya, melainkan hanya untuk mengirimkannya ke SCP-579. Pietro meletakkan kopar hitam itu di pangkuannya. Dia menantapnya dan menyelipkan tangannya di sepanjang kopar itu. Lalu berhenti dengan ibu jaringnya dan mendorongnya. Kunci peraknya terbuka. Pietro membuka koparnya, cahaya terang bersinar dan dia pingsan. Ketika Pietro datang lagi, dia berada sangat dekat dengan lokasi 62C. Ada perasaan hangat yang menyelimuti tubuhnya. Dia melihat ke bawah ke koper yang sekarang ditutup. Wah, benda ini seperti tombol ski pribadi saya, pikir Pietro. Dia mengangkat koper, membuka kunci-kuncinya, melihat cahaya terang dan pingsan lagi. Dia bangun sekali lagi, bermil-mil jauhnya dari posisi terakhirnya. Jadi itu bukan hanya satu kali efek. Pietro terus berjalan melintasi negara, beralih antara menggunakan kakinya sendiri dan keijapan apapun yang terkandung di dalam kopernya. Dia sekarang membuat kemajuan lebih cepat. Saat dia berjalan melalui hutan gugur yang lebat, dia menemukan sekelompok serigala yang memakan sisa-sisa agen SCP. Pietro tidak terdeteksi oleh serigala berkat baju sirah SCP-5000 dan dia berjalan ke arah kawanan. Diam-diam mengambil laptop yang terletak di tanah di samping tubuh agen. Pietro mengambil laptop dan berjalan lebih dalam ke hutan sebelum berhenti untuk menyalakannya. Dia tidak melupakan kengerian yang telah dilepas oleh organisasi SCP dan dia perlu tahu bagaimana keadaan dunia selama beberapa bulan terakhir. Apa yang dia temukan tidak bagus. Organisasi SCP telah memicu letusan Yellowstone yang menghancurkan SCP-2000 yang tidak diketahui oleh Pietro. Berisi pengaman, anti gagal untuk membangun kembali masyarakat manusia jika terjadi skenario akhir dunia yang mulai terlihat semakin mirip. Hanya masalah waktu sekarang sebelum jelaga dan abu yang dibuang oleh letusan menghalangi matahari di sebagian besar wilayah yang tersisa di Amerika Serikat. Organisasi juga telah menemukan cara agar SCP-2241 melakukan pekerjaan kotor mereka di kem-kem pengungsi. Anak laki-laki muda berambut coklat kemungkinan besar dimanipulasi oleh organisasi dengan alasan bahwa mereka hanya melakukan yang terbaik untuk anak mereka. Dia telah menyebabkan seluruh kelompok pengungsi saling menyerang yang menyebabkan pembantaian. Entry terakhir mengatakan bahwa anak laki-laki itu dikirim ke Koalisi Gayu Global dan bertahan di Gansir untuk membantu menghancurkan beberapa ancaman terakhir organisasi SCP. Serangkaian SCP lainnya telah dikirim oleh organisasi ke seluruh dunia untuk melanjutkan penghancuran umat manusia. Mereka bahkan berhasil menggunakan anomali temporal untuk menjadikannya waktu natal di mana-mana di seluruh dunia sehingga SCP-4666 makhluk brutal Yule yang mengintai rumah anak-anak bebas menyebabkan kekacauan. Pietro merasa sudah cukup melihatnya. Dia membanting laptopnya, melemparkannya ke sebatang pohon dan membuka lagi kopernya. Dia bangun dan berdiri sedikit jauh dari sekelompok tentara Koalisi Gayu Global yang sedang duduk di sekitar api unggun. Mungkin mereka tahu mengapa organisasi SCP mencoba untuk mengakhiri dunia, pikirnya. Dia memutuskan bahwa terlalu beresiko untuk menunjukkan diri kepada para prajurit, tapi dia menghibur dirinya dengan duduk di sekitar api unggun bersama manusia hidup lainnya. Para prajurit berbagi cerita tentang apa yang terjadi, salah satunya menarik perhatian Pietro Wilson. Hal yang aneh, tapi mungkin juga memiliki petunjuk mengapa organisasi SCP mencoba untuk memusnahkan umat manusia. Salah satu tentara menceritakan peristiwa yang dia saksikan sebelum meninggalkan markas besar Koalisi Gayu Global di Ganesir. Mereka baru saja menangkap seorang tentara SCP yang mencoba masuk ke pangkalan. Nama penyusup itu adalah Samuel Ross. Dia telah dikadekusi introgasi dan diintrogasi. Pembawa wawancara tidak berhasil sampai Ross diancam dengan penyiksaan. Dan dia menjawab, lakukan apa yang kamu inginkan. Setelah Anda menyadari bahwa Anda tidak seharusnya merasakan sakit, tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Pietro duduk tegak dan mulai mendengarkan dengan lebih seksama. Dia ingat saat bertemu tentara SCP dalam perjalanan ke lokasi 19 yang menunjukkan mentalitas tidak sakit. Yang sama seperti yang tampaknya dimiliki Samuel Ross ini. Setelah pernyataan aneh, Samuel Ross itu terdengar suara angin. Awalnya lambat, lalu meningkat hingga mengeras seperti badai. Saat itulah, teriakan dimulai. Deritan menjadi lebih keras dan naik ke nada yang lebih tinggi. Kemudian ruangan menjadi sunyi, senyap. Hal terakhir yang Samuel Ross katakan adalah, Saya sangat menyukai kalian. Jadi saya berusaha untuk bersikap baik. Kami sangat baik kepada Anda. Anda tahu? Kami bertarung dalam terang sehingga Anda bisa mati dalam gelap. Pietro duduk bersantar pada pahannya dan maju muntur di atas bepatuan. Dia memiliki perasaan tidak menyenangkan bahwa ada hubungannya antara rasa sakit yang hilang dari tentara SCP dan alasan mengapa organisasi menyatakan perang terhadap kemanusiaan. Prajur yang menceritakan kisah Samuel Ross berdiri. Setelah wawancara itu adalah saat pengacuran gansir dimulai dari dalam. Itulah mengapa koalisi gay global tidak ada lagi. Tuhan, tolonglah kami. Prajur itu selesai dengan ceritanya berpaling dari yang lain dan mulai pergi. Saat prajur itu berjalan menuju hutan, Pietro hampir tidak bisa melihat bahwa dia telah mengambil pistonnya dari sarungnya sebelum dia menghilang ke dalam kegelapan. Dunia benar-benar sudah gila, Pietro membuka koper dan pingsan. Pietro dengan lesu melanjutkan perjalanannya. Dia menyusuri jalan berpatu di tengah hutan dan keinginannya untuk terus berjalan perlahan terkuras. Satu-satunya alasan dia tidak bisa duduk dan menyerah adalah karena dorongan untuk membawa koper ke 579. Dia sangat ingin berkonsentrasi dan menemukan alasan mengapa organisasi melepaskan SCP pada manusia. Tapi kebutuhan untuk mencapai 579 tidak mengizinkannya fokus pada hal lain. Dia memperhatikan bahwa setiap kali dia membuka koper untuk melompat lebih jauh, dia membuat kemajuan yang semakin sedikit. Perasaan tentang dari beberapa transport perdana telah digantikan oleh sakit kepala dan mual setiap kali dia keluar darinya. Pietro keluar dari hutan menuju lapangan. Terbuka, angin bertiup melintasi, perrumbutan tinggi yang tampak seperti ombak hijau dan patung-patung terdiri tersebar di seluruh lapangan. Saat Pietro mendekat, dia melihat bahwa mereka adalah patung prajurit gugus tugas. Dia perlahan berjalan mendekati patung marmer putih. Dia mencapai yang pertama dan melihat wajah prajurit yang membeku. Matanya telah dicungkil, yang tersisa hanyalah soket hitam kosong. Lengan prajurit itu telah diukir menjadi bilah seperti belalang sembah. Dia berjalan melewati patung pertama dan melanjutkan ke patung berikutnya ketika dia mendengar sesuatu bergerak di rumbut di belakangnya. Dia berbalik untuk melihat patung itu. Dia bersumpah melihat patung itu ada dalam posisi yang sedikit berbeda. Tidak, ini gila, pikir Pietro. Dia melanjutkan ke patung berikutnya. Itu adalah ukiran lain dari seorang tentara KT. Tanpa mata, dengan bilah untuk senjata. Ini benar-benar menyeramkan, kata Pietro lantang. Dia lanjut melewati lapangan. Dia berjalan menaiki bukit kecil dan berbalik untuk melihat patung-patung di lapangan. Apa yang dia lihat itu menakutkan. Semua patung telah berpindah dan sekarang berada di posisi yang berbeda. Sepertinya mereka sedang melintasi area tersebut untuk mencari sesuatu atau seseorang. Pietro terus berjalan melewati bukit dan bertemu dengan selompok pengungsi. Mereka memilah-milah ladang mencari makanan untuk dimakan. Kabut mulai masuk. Dia tersapu angin melintasi padang rumbut. Pietro mengamati dari kejauhan saat kabut menyelimuti kelompok kecil itu. Tiba-tiba terdengar cerita dan suara bila menembus daging. Cerita itu segera berhenti. Pietro berlari menuruni bukit ke tempat para pengungsi itu berada. Kabut terangkat, sekelompok orang telah dipotong-potong. Berdiri di tengah-tengah pembantian tersebut adalah salah satu patung prajurit GT. Darah menetes dari lengan bilahnya, Pietro tahu apa yang harus dia lakukan. Dia berlari. Setelah beberapa mil, Pietro memperlambat langkahnya untuk mengatur nafas. Patung-patung itu pasti dibuat oleh organisasi. Dia berpikir. Seolah-olah mereka membeku di tempatnya, tapi begitu Anda mengalihkan pandangan dari mereka, mereka dapat bergerak dengan sangat cepat. Bahkan dalam baju sirah, tatapan saya dapat menghentikan mereka. Tapi mereka tidak dapat melihat saya. Mereka pasti tahu saya di sana karena mereka tidak dapat bergerak. Pietro Wilson membuka kopernya sekali lagi yang tidak diketahui akan menjadi yang terakhir kalinya. Ketika pada saat itu, dia berada di dekat lokasi 62C. Dia merasakan dirinya ditarik lebih kuat dari sebelumnya ke arah tujuannya. Dia menyucuri jalan yang sepi, melewati sekam kendaraan yang terbakar, dan di ujungnya adalah gerbang ke lokasi 62C. Tidak ada penjaga atau keamanan apapun. Sepertinya lokasi tersebut telah ditinggalkan untuk waktu yang lama, dan gerbangnya terbuka lebar. Memanggali Pietro Wilson ke lokasi 62C, di mana SCP-579 menunggu. Pietro Wilson memasuki lorong gelap yang entah bagaimana dia tahu mengarah ke ruang bawah tanah lokasi 62C. Dindingnya menetes dengan apa yang dia harapkan adalah air dari pipa yang bocor, tapi memiliki bau logam dan terlalu merah untuk disebut air. Dia mulai merasa mual dan semakin sulit bernafas. Bahkan baju sirah SCP-5000 tidak bisa membuatnya tenang. Dia berbalik dan berlari kembali melalui tangga keluar dari lokasi 62C. Dia berhenti beberapa meter dari pintu masuk, membungkuk dan muntah. Pietro mulai terisak-isak tak terkendali saat ingatan akan segala sesuatu yang telah terjadi selama beberapa bulan terakhir ini memaksanya untuk terus berjalan. Kemudian seolah-olah kekuatan tak terlihat yang menolak untuk melepaskannya mengambil kendali. Pietro merasa seolah-olah ada pistol yang ditancapkan ke bagian bawah punggungnya. Dia dikirim kembali ke lokasi 62C meski dia ingin pergi atau tidak. Dia tidak yakin apakah yang memaksanya kembali ke pangkalan ada di dalam koper. Keinginannya yang tidak terkendali untuk mengetahui apa yang sedang terjadi atau SCP-579 itu sendiri tapi dia tidak dapat menahan diri untuk memasuki kembali pintu dan ke dalam lokasi 62C. Dia tidak tahu seperti apa bentuk SCP-579 tapi Pietro merasa sesuatu yang jahat sedang mengawasinya. Dia mencapai anak tangga paling bawah dan mulai menyusuri lorong yang gelap. Listrik padam sejak lama dan satu-satunya cahaya di dalam lokasi 62C adalah cahaya radup yang berasal dari helm baju jira SCP-5000. Pietro melihat goresan panjang di sepanjang dinding beton seolah-olah seseorang mengambil pisau rasa sadam menyeriknya dari satu ujung lorong ke ujung lainnya. Ada sesuatu di ujung koridor yang tidak bisa dilihat Pietro. Saat dia semakin dekat, lampu pada baju jira SCP-5000 mulai bergedip. Benda di ujung lorong seperti yang bergerak sedikit setiap kali lampu di baju jira itu redup. Lampu-lampu di baju jira itu padam sepenuhnya dan seluruh lorong menjadi gelap kulitah. Hanya sesaat dan ketika lampu menyalah kembali pada patung seorang prajurit kita yang muncul di atas Pietro, matanya kosong, bibirnya mengeram, langannya telah terikat menjadi pisau. Tidak! Pietro berteriak. Dia mengelak di sekitar patung saat patung itu hilang dari pandangannya. Dia mendengar suara pisau di beton saat patung prajurit itu hidup kembali dan mulai menebas ke lorong. Dia tidak dapat melihat Pietro, tapi dia tahu bahwa dia ada di sana. Dia memangkas di sekelilingnya, mencoba terhubung dengan siapapun yang ada dengannya di sana. Pietro berlari ke ujung lorong dan mencapai sebuah pintu. Dia menekan pintu logam berat agak terbuka. Sembari menahan beratnya sementara, patung buta itu masih menebas lalu mendekat dan mendekat. Pintunya hampir terbuka, tapi kemudian Pietro merasakan pisau mengoyak bagian belakang pakaiannya. Menusuk kulit punggungnya dalam-dalam, sum-sum tulang belakangnya hilang beberapa milimeter. Pisau lain masuk melalui bagian belakang bahunya menembus lurus. Dia tahu bagaimana menarik dirinya melalui pintu yang retak dan menutup pintu besi di belakangnya. Dia bisa mendengar benturan dan gesekan bilah di luar pintu besi. Makhluk itu belum menyerah dan mencoba menerobos masuk. Pietro berhenti dan melihat dia berada di ruangan observasi yang penuh dengan instrumen dan layar. Darah mengalir di bunggungnya dari luka yang ditimbulkan oleh patung itu. Dia berjalan perlahan ke jendela. Di atas meja, di depannya ada dokumen berlabel SCP-579. Dia melihat melalui kaca observasi dan turun ke ruangan di bawah, terlalu gelap untuk melihat apapun. Tetapi, Pietro dapat merasakan SCP-579 ada di bawah sana sambil menetapnya. Pietro melihat ke kiri dan melihat ada lubang di lantai. Dia berjalan mendekat dan melihat ke bawah yang mengarah langsung ke ruang penahanan 579. Mari kita selesaikan ini, kata Pietro lantang. Dia memegang koper di atas lubang dan mencoba membuka tangannya. Jaringnya tidak mau bergerak. SCP-579 ingin dia mengirimkan kopernya secara langsung. Pietro Wilson menarik nafas dalam-dalam, menutup matanya dan melangkah ke lubang yang terbuka. Dia terjatuh. Pada saat-saat sebelum dia mendara di ruang penahanan SCP-579, sesuatu datang kepadanya. Dia menyadari bahwa dia tidak akan menjadi pahlawan. Dia tidak akan tahu mengapa organisasi SCP mencoba untuk memusnahkan umat manusia. Dan dia tidak akan bertahan. Dia mendarat dengan keras di bawah. Tempat itu benar-benar gelap, kecuali terdapat bayangan yang bergerak di sudut ruangan penahanan. Pietro Wilson membuat satu catatan terakhir. Jika ada yang pernah membaca ini, tolong, tolong cari tahu alasannya. Jelaskan itu padaku. Seseorang, siapa saja, saya tidak mengerti. Saya hanya tidak mengerti. SCP-579 melangkah ke dalam cahaya yang dipancarkan oleh baju cira SCP-5000. Pietro Wilson melihatnya. Oh, jadi begitu. Katanya sebelum SCP-5000 membuat jurnal terakhirnya. Tanda kehidupan hilang. SCP-5000 muncul dalam sekecap cahaya di ruang penahanan SCP-579 yang terletak di lokasi 62C. Para peneliti yang memantau SCP-579 tidak tahu dari mana asal baju cira itu atau mengapa itu berisi tubuh Pietro Wilson, seorang karyawan organisasi yang ditugaskan di lokasi 06 dan masih sangat hidup. Wilson tampaknya tidak memiliki pengetahuan tentang SCP-5000 atau ingatan tentang peristiwa yang dicatat di bank data SCP-5000. Meskipun, baju cira itu diakini mampu pada satu titik menjalankan sejumlah fungsi dan kemampuan yang aneh. Kerusakan yang diteritanya telah membuatnya tidak dapat dioperasikan kecuali untuk penyimpanan data yang sekarang telah diarsipkan dan disimpan di server organisasi yang aman. Sekarang, tonton episode awal Pietro Wilson dan SCP-5000 dengan menonton SCP-5000 baju cira atau tonton SCP-096 pria pemalu.